selamat menikmati yang ke-94 di Yogyakarta yang awalnya telah disepakati oleh dan mendapatkan izin dari pihak keraton itu dibatalkan karena ada desakan dan juga karena ada penolakan dari warga di sana yang pada satu siang lain atas nama Muhammadiyah. Peringatan itu tidak diterima oleh masyarakat itu disebabkan karena alasan dua hal yang pertama adalah karena alasan bahwa yang menjadi Mubalik atau penceramahnya adalah Gus Muafiq Gus Muafiq diindikasi karena beberapa bulan yang lalu pernah membuat sebuah kontroversi yaitu tentang Nabi Muhammad masa kecilnya adalah Rembes karena itulah maka kontroversi Gus Muafiq ini menjadi salah satu alasan kenapa mereka menolak terhadap peringatan hari lahir yang ke-94 diadakan di Masjid Gede Kauman Yogyakarta alasan berikutnya adalah karena daerah di sekitar sana adalah daerah yang menjadi basis Muhammadiyah masa menjadi basisnya orang Muhammadiyah kok orang NU melaksanakan harlah di sana dan pengajian di sana wahai sahabatku saya ingin mengulas tentang peristiwa ini dari beberapa perspektif yang pertama adalah inilah yang disebut dengan istilah persaingan ideologis persaingan ideologis ini adalah sebagai upaya masing-masing karena tidak ada sebuah organisasi yang tidak memiliki ideologi dan ideologi itu pada siang lain itu memang berfungsi untuk memperkuat identitas dan pada siang lain ideologi juga bisa membedakan siapa kamu dan siapa saya dalam bahasa mantik ideologi itu memang bisa berguna sebagai muttorit munakis apa yang dimaksud dengan muttorit munakis muttorit itu artinya bisa memasukkan orang-orang dalam simbol-simbol tertentu dalam kegiatan-kegiatan tertentu dalam aktivitas-aktivitas tertentu dalam amaliah-amaliah ibadah tertentu dia bisa dimasukkan dalam sebuah ideologi tertentu bila misalnya begini bila orang itu tahlilan itu bisa dimasukkan misalnya dia adalah sebagai orang NU dan bila dia tidak kunut misalnya hanya sebagai misal dia bisa digolongkan sebagai Muhammadiyah tetapi bahwa simbol-simbol itu bisa menjadi unsur pemasuk yang bisa memasukkan dia masuk organisasi apa atau organisasi yang atau dia bukan organisasi itu kemudian di samping muttorit ideologi itu juga bisa sebagai munakis untuk menolak untuk menolak jadi oh ini bukan anggota saya oh ini bukan kelompok saya oh ini bukan organisasi saya sehingga ketika dia pada aspek munakis ini ketika ada sebuah wilayah yang menjadi bagian dari komunitas sebuah ideologi tertentu sehingga ketika ada orang mau masuk itu bagian dari upaya untuk memasukkan unsur ideologi ke dalam sebuah komunitas yang telah memiliki ideologi dan ideologi pada siang lain juga bisa menjaga berfungsi untuk menjaga supaya tidak dimasuki oleh ideologi ideologi lain dan saya melihatnya bahwa kasus ini itu sebenarnya kalau kita melihat di belakang panggungnya di belakang behind the stage di belakang panggung itu sebenarnya adalah bagian dari upaya menangkal ideologi lain untuk masuk ke dalam ideologi komunitas itu yang pertama yang kedua adalah ini juga bisa dimasukkan dalam analisa hubungan mayoritas dengan minoritas ketika minoritas itu mulai masuk dalam sebuah mayoritas dalam lingkungan mayoritas maka penolakannya pun bisa mungcin terjadi tidak hanya NU dan Muhammadiyah tetapi komunitas-komunitas lain pun ketika ada organisasi lain yang baru yang minoritas mau masuk ke dalam sebuah mayoritas atau dalam lingkungan mayoritas biasanya mayoritas selalu bisa bertindak karena dia memiliki posisi maka dia bisa menempatkan dirinya untuk menolak terhadap ideologi yang baru masuk yang minoritas itu padahal kalau mau dikatakan apakah masjid gede itu adalah masjid milik Muhammadiyah mungkin barangkali bukan tetapi dia bertempat di tempat yang jumlahnya mayoritas sehingga mayoritas kadang merasa memiliki dan itu bagian dari wilayahnya jadi ada hubungan mayoritas minoritas sama dengan konflik-konflik yang terjadi di daerah-daerah lain atau negara-negara lain dan biasanya wahai sahabatku ketika konflik baik yang bersifat ideologis maupun yang bersifat mayoritas minoritas itu selalu menimbulkan efek efeknya itu tidak hanya di tempat di mana konflik terjadi tapi efeknya juga bisa merembet kepada daerah-daerah lain itulah sebabnya ketika umat islam misalnya di daerah india itu didiskriminasi maka kita juga khawatir bahwa nanti umat minoritas hindu ketika dia di lingkungan mayoritas umat islam dia juga bisa dikuyok-kuyok karena itu bagian dari respon ideologis namanya respon-respon ideologis itu misalnya kita bisa melihat di media masa misalnya ada ketika disana orang NU itu ditolak di Yogyakarta tapi justru orang Muhammadiyah itu bisa melaksanakan kegiatan di jumbang tempat kelahiran NU misalnya atau tempat tokoh-tokoh NU berada jadi penolakan ideologis selalu memunculkan respon ideologis orang yang memiliki kesamaan ideologi di daerah-daerah lain tidak hanya di tempat-tempat ini dan kalau misalnya ini tidak diredam wahai sahabatku ini membahayakan karena itulah maka pada kesempatan kali ini wahai sahabatku maka apa yang dilakukan oleh NU disana dengan cara memindahkan tempat pelaksanaan naharlah itu adalah sebuah langkah bijak atas nama kondusivitas dan juga atas nama perdamaian atas nama keakrapan atas nama pertemanan atas nama persahabatan maka acara itu dipindahkan dan itu adalah sebuah langkah yang bagus itu adalah langkah yang bijak karena itulah wahai sahabatku maka dalam konteks ini ini harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati kasus ini bisa digoreng oleh siapapun kita yang pertama adalah harus mementingkan kepentingan yang lebih besar apa itu kepentingan yang lebih besar kepentingan yang lebih besar adalah kepentingan keutuhan kebangsaan kita keutuhan bangsa ini harus diingat bahwa NU dan Muhammadiyah adalah pilar dua organisasi yang menjadi penyokong penting penyokong penting terhadap kebinekaan dan juga kebangsaan Indonesia ini dua organisasi ini harus tetap utuh dua organisasi ini harus saling menjalin hubungan yang harmonis dua organisasi ini harus memiliki saling proses dialog yang terbuka fair jujur serta memutarakan terhadap apa yang memang menjadi persoalan lalu diselesaikan secara bersama karena kalau tidak maka ada organisasi-organisasi lain yang tidak pro kebangsaan ini dia bisa masuk lalu menggoreng isu ini untuk memecah belah terhadap dua kekuatan ini dan kalau dia memecah belah kekuatan ini maka dia bisa tampil karena itu untuk kepentingan yang lebih besar dua organisasi ini harusnya menjaga diri saling bertemu tokohnya saling bertemu dan menjaga diri juga karena biasanya tokoh-tokoh itu bisa menyebabkan kelompok-kelompok di bawahnya itu bisa tambah runcing karena gara-gara tokohnya tidak bisa menjaga diri para intelektual para dosen itu juga bisa memberi komentar-komentar yang positif bukan malah membumbu-bumbui dengan cara yang semakin memperuncing persoalan semakin memperkuat terhadap kebencian itu harus dihilangkan jadi kita harus menjaga kepentingan yang lebih besar orang Muhammad dia harus menjaga diri orang NU pun sudah bersikap legowo terhadap persoalan ini maka orang Muhammadiyah yang di daerah-daerah juga harus menerangkan ini kepada masyarakat supaya lebih jujur orang NU pun juga sama artinya harus sama-sama tidak hanya NU saja yang dituntut untuk menjaga diri tapi orang Muhammadiyah juga sama karena kalau tidak model begitu maka kepentingan ini akan kepentingan besar kebangsaan ini akan bisa terkoyak wahai sahabatku sesungguhnya kalau misalnya kita ingat misalnya para pendirinya Kiai Haji Hashim As'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan adalah dua orang yang bersahabat keduanya sama-sama belajar di Mekah sama-sama belajar kepada Sheikh Ahmad Khotib Al Minangkabawi kemudian Kiai Haji Hashim As'ari juga sama-sama belajar kepada Sheikh Ahmad Khotib Al Minangkabawi jadi keduanya sama-sama murid dari Sheikh Ahmad Khotib pada saat yang sama keduanya juga pernah menjadi murid dari Kiai Haji Soleh Darat sama-sama murid karena mereka sama-sama murid maka mereka pun saling akrab antara satu dengan yang lain dan saya pastikan wahai sahabatku pada saat itu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya mendirikan Muhammadiyah dan NU juga mendirikan atau Kiai Haji Hashim As'ari mendirikan Nahdutul Ulama tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam untuk memperkuat ajaran agama Islam dan pada saat yang sama yang lebih penting lagi adalah untuk kemerdekaan semuanya menuju kepada kemerdekaan Indonesia untuk memperkuat terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini wahai sahabatku isu ini tolong dikelola dengan baik supaya tidak disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan mereka dan tidak untuk kepentingan kebangsaan kita semoga kita bisa bijak kita semuanya bisa bijak menikapinya semoga bermanfaat dan kalau misalnya suatu saat ada media sosial yang berseliweran yang mendorong untuk melakukan provokasi maka kita harus melek media kita harus menjadi orang yang bisa pilih-pilih kita harus bisa menjadi orang yang memilah-milah informasi supaya kita tidak terjerumbus kepada berita-berita yang salah demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati